Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Selamat datang di channel Dixon Aquafonic Log Terima kasih sudah mengklik video ini Supaya channel ini bisa terus berbagi pengalaman dan ilmu di Youtube Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya Biasakan menonton sampai selesai tanpa di skip atau dipercepat videonya Supaya tidak gagal paham Oke, selamat menonton dan semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Teman-teman, benih ikan lelai ini saya beli pada saat ukuran 8 cm Sebanyak 2000 ekor Namun, sayang saya tidak sempat untuk menimbang berapa berat total dari benih yang saya tebar ini Dan malam ini adalah malam pertama pemberian pakan Saya membeli benih ini kemarin Jadi benih sempat dipuasakan selama satu hari Untuk melihat benar-benar ikan lapar Sehingga apabila saya memberikan pakan pasta seperti ini Responnya akan lebih bagus untuk ikan apabila dipuasakan dulu selama satu hari Nah, pakan yang saya berikan ini memang adalah pakan pelet 781 yang dibuat pasta dan dicampur dengan sosis sonais BS Nah, bentuknya seperti ini Dan saya memberikan pakan kurang lebih 1 kg per hari Yang dibagi karena 2 kali pemberian pakan Hari ini adalah hari ke-40 dari pertama pemberian benih Dan akan dilakukan pembongkaran kolam untuk ditimbang berapa kg ikan yang didapat Ikan yang didapat berukuran 60-80 ekor per kg Jadi lumayan, teman-teman Nah, jadi hasilnya adalah 16,35, 16,19 dan 10,41 Jadi total 42,95 Yang dikurangi dengan berat ember 3 kali timbang sebesar 2,95 kg Jadi hasil ikan yang didapat adalah 40 kg Jadi teman-teman, kesimpulannya selama 40 hari Dengan tebar-tebar ukuran lele 8 cm Sebanyak 2,000 ekor Dengan pakan habis sebanyak 40 kg Pakan pasta kurang lebih Maka didapat hasil seperti ini Oke, terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat video ini Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Selamat menikmati Terima kasih sudah menonton